Konnichiwa semuanya, ketemu lagi bersama saya Hiro Aki Kato di Hiro Monolog Dan hari ini bukan monolog, karena kedatangan tamu untuk Hiro Monolog ini Terima kasih, Arina Epiphania dari Band Mocha Halo, berarti ganti dong acaranya Hiro Dialog Hiro Dialog hari ini, Monolog Dialog Enggak Oke, kenapa hari ini aku mendatangkan Arina Karena kemarin kita berdua yang bantu single original kedua dari JKT48 Flying Hi, Omerito Sekali lagi, Omerito Gozaimasu buat JKT48 dan juga para fans Dan hari ini aku pengen, kita pengen ceritain tentang waktu sesi latihan dan juga recording Karena kita berdua itu, disitu ditulis sebagai vokal director Dan juga backing vokal Harinanya, mengisi suara juga ternyata di Flying High Nah, situasinya kenapa bisa jadi backing vokal nanti kita ceritain Oke, dan kita udah baca banyak komen yang udah masuk ke musik video JKT48 yang Flying High Dan banyak yang penasaran juga, eh ternyata Arina terlibat dari Band Mocha Terlibat dalam single Flying High ini gitu Mereka sangat senang dan kaget juga gitu lah Dan sampai saat ini, Flying High Music Video sudah masuk nomor 17 on trending for music YouTube Omerito Omerito gozaimasu Dan viewersnya 424 ribu sekian 64 ribu likes Dan disitu ada komen aku dan banyak yang like juga Terima kasih Arigatou Arigatou Baikkan komen juga Terima kasih Terima kasih Oke, dan langsung aja nih kita to the point Aku pengen nanya ke kamu Oke Karena sebenarnya aku ada disitu juga Tapi aku lebih, maunya lebih kamu yang jawab untuk pertanyaan ini Jadi, kita ada sesi latihan dan juga sesi recording Nah, sesi latihan Sebelumnya kenapa kita yang Jadinya kita yang harus bantu single ini Karena Flying High itu semuanya dalam bahasa Inggris 100% bahasa Inggris Ini tantangan yang bisa dibilang berat buat JKT48 Dan juga 48 group lain juga gak ada yang berani gitu Ya jadi kayaknya sih single pertama ya Full bahasa Inggris Dan management JKT48 Itu mereka anggap Mereka cari orang yang bisa melatih member untuk nyani dalam bahasa Inggris Dan mereka memilihnya vokalisnya Mocha Karena Mocha sudah 23 tahun beraktivitas berkarya di Indonesia dan industri musik Indonesia Dan kebanyakan lagu dari Mocha itu bahasa Inggris Jadi mereka tahu itu dan juga Kayaknya di dalam staff JKT48 kayaknya ada fans kamu tuh kayaknya Jadi mereka sangat percaya kemampuan Karena kita memilihkan arena untuk nyani dalam bahasa Inggris Jadi dipilih lah sebagai guru vokal dan vokal direction Untuk bahasa Inggris dan juga vokal training juga sih termasuk ya Tapi lebih fokusnya ke perafalan bahasa Inggris Nah ada sesi latihan dan sesi recording waktu itu Sesi latihan nih Itu dulu Gimana perasaan Pertama kali kamu ketemu aja Belum-belum mulai latihan Tapi kita pertama kali kita ketemu sama member Karena aku kan sering satu acara ya Aku MC Aku pengisi acara Dan JKT48 pengisi acara juga Kita satu panggung gitu Kalau Mocha sama JKT48 Kan Agak jarang ya Beda segmen gitu Agak jarang ketemu Gimana kesannya Terhadap member-member Semua memberan terpilih Mungkin ini saya Mulai dari JKT48 dulu di mata saya ya Karena pertama kali saya nonton JKT48 secara live Itu adalah ketika Haruka lulus Oh iya Aku bawa kamu kesana Itu pertama kali Kita diundang Dan kita berdua yang kesana ya Jadi saya taunya ya Denerasi yang itu Ini kan udah beda ya Lebih muda lagi Dan Kesan pertama waktu saya ketemu sama Teman-teman JKT48 yang sekarang ini adalah Wah banyak sekali nama yang harus ku ingat Oh ini namanya ini Saya tuh berkali-kali liat wajahnya Saya ulangi di kepala Ini namanya ini Karena terus terang ya Saya mungkin usianya sudah tidak muda lagi Ya aku juga Jadi susah kapalin sama orang Ya susah lah memang Ya cuman karena mereka masing-masing punya karakter yang unik Betul 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 Lama-lama hanya dalam satu hari akhirnya saya bisa menghapal wajah mereka Ya benar benar Karena kan sembilan orang ini punya kepribadian yang berbeda-beda Dan mungkin saling mengisi Makanya kenapa sembilan orang ini bisa terpilih kan Jadi ya perasaanku waktu itu Satu ada sedikit beban juga sih Karena terus terang saya belum pernah menjadi vokal director Untuk sebuah proyek seserius ini Saya tuh biasanya hanya mendirect vokal Sesama teman-teman musisi yang saya kenal aja Dan itu juga informal ya Jadi cuman kayak saya datang ke studio Terus oh ini nyanyi gini-gini aja Jadi cuman kayak sekedar ngasih usulan Tapi saya disitu tidak bertindak sebagai vokal director Kecuali kalo lagi moka rekaman Anak-anak cowok yang member lain saya disuruh nyanyi Ya itu saya wata-wata gitu ya Saya disuruh nyanyi gini-gini gitu Jelas gitu mendirect mereka Cuman kalo ini, ini sesuatu yang di luar dari yang biasa saya kerjakan Ini sekali-kali yang dapet klien pertama langsung jackati 48 gitu ya Dan saya harus mengarahkan juga mereka Melafalkan bahasa Inggris yang baik juga Walaupun saya Saya merasa ya bahasa Inggris saya lumayan lah gitu Saya sebenernya kaget sih kenapa saya yang dipilih gitu Ya makanya aku bilang kan Di dalam salah satunya kayaknya ada fansnya Iya-iya, aduh terima kasih lah Jadi kita itu pertama kali ketemu mereka Dan kita say hi Dan aku Hirogy Gato, Arina gitu kan Kita bisa lihat mereka itu Antara excited dan juga Cemas gitu ya Iya, karena mereka juga harus siap mental untuk nyanyi dalam bahasa Inggris juga gitu kan Jadi awalnya masih Awalnya masih Mereka degan-degan juga sih kayaknya sih ya Jadi disitu ada Cika, Marcia, Fioni, Gracia, Christy, Jinan, Ji, Fanny, Shani Semuanya, eh kecuali Ji ya Ji waktu itu gak bisa hadir Hari latihan di situ, Ji gak ada Dan part dia tuh paling banyak Ya betul, karena center ya Iya, jadi saya agak cemas juga gitu Bagaimana anak ini bisa mengejar gak ya pada akhirnya Dan terus waktu kita mulai latihan Terus terang ya Saya sampai baru mulai itu Saya masih gak tahu Saya harus ngapain loh Akhirnya Ngapain dulu ya Mungkin kasih vocalizing dikit-dikit deh Akhirnya pemanasan dulu nyanyi Begitu kan Setelah udah mulai pemanasan nyanyi Kita lanjut Karena ini lagunya bahasa Inggris Otomatis setiap kalimatnya harus diucapkan dengan jelas Dan mereka paham itu maksudnya apa kan Akhirnya kita mulai dengan reading dulu ya Reading dulu Betul Jadi kita tiap member nih membacakan setiap lirik yang harus mereka bawakan Jadi giliran Karena urutannya begini Sebentar ya Sekarang ambil bendanya Jadi jatuh Nah ini adalah sesuatu yang saya bawa waktu lagi sesi latihan dan rekaman Yang semua orang paling bingung Kenapa ada akte perkawinan Karena begitu Saya butuh tempat untuk naruh kertas ya Dan yang ada di meja kerja saya Yang kesambar pertama ya ada ini yang kosong Makanya aneh Soalnya ada staff jaket di 4th grade Nanyain Ini betapa ada perkawinan di ruangan ini Ini sebenarnya isinya adalah lirik ya Siap Nah ini Jadi Urutannya ini begini nih Tapi kan ya gak usah dibaca juga Soalnya udah bisa langsung didengerin ya Sama teman-teman Karena hasil akhirnya sudah ada Jadi dari urutan ini Mereka kira membacakan sesuai dengan posisi masing-masing Jadi ini kayak gini Bagian awal I'm sitting pretty I'm enjoying the view Itu semua Itu kan ada melodinya Tapi kalau awalnya reading itu Kita gak boleh mereka Tambahin melodinya kan Iya harus ngomong aja I'm sitting pretty And I'm enjoying the view Nah itu agak susah buat mereka Karena mereka itu udah denger lagunya Dan juga latihan dengan lagunya langsung Jadi kalau kita seru mereka reading Mereka malah bingung Iya Iya betul Otomatis ada melodinya Dan karena kita mau benerin perlafannya Jadi kita seru mereka untuk reading dulu Tanpa melodi Itu yang tantangan pertama buat mereka sih Iya Dan ada beberapa member yang Memang mereka pede untuk bahasa Inggris Ada gak? Ada lah Beberapa member Tapi beberapa member yang lain Itu ada juga yang masih kental sekali Yang lu lelaki Indonesia nya Iya Dan itu lucu sih waktu itu ya Boleh disebutin? Boleh Boleh lah Nah terutama Yang bagian yang bisa dibilang paling susah juga Iya Yang diambil oleh Fanny Ya mungkin teman-teman semua juga tau Fanny kan asalnya dari Jawa Barat Saya juga sebenarnya orang Bandung Jadi saya sangat paham Mengenai aksen yang dia miliki Betul Dan memang Kalau bahasa Sunda itu Musuhnya P sama F ya Iya Itu suka kebalik-balik Sementara bahasa Inggris kan F nya banyak sekali Terus Tapi untung Fanny sih oke-oke aja Kalau masalah itu dia Tidak ini sih Gak Ya Bukan harus diperbaiki Tapi ya Udah oke sih Iya Bisa dibilang ciri khas Iya Cuma kadang memang ada logat yang Lekoh Yang khas gitu Iya Oke 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 Balik lagi Iya Dan yang paling menantang Dari bagian Fanny adalah Dia harus nge-rap Nah itu dia Itu susah banget Nah itu buat orang yang Jakob bahasa Inggris aja Susah pasti Iya susah Apalagi iya Tapi keren sih Fanny Karena dia juga keinginan belajarnya tuh sangat tinggi Nah itu dia Jadi setelah selesai sesi latihan pun Akhirnya kita privat dulu Untuk bisa ngelancarin lagi Dan untungnya Waktu lagi sesi rekaman Nanti Eh ceritanya sekarang aja Atau nanti aja Iya bebas Sekarang juga Iya pokoknya dia tuh tetap semangat Walaupun itu udah malam juga waktu rekamannya Cuma energinya tuh tetap ada Dan akhirnya bisa tersalurkan dengan baik Dari lirik yang dibawakan Pokoknya keren Fanny Wuuu Jadi setelah sesi latihan selesai Untuk waktu itu 8 member Tanpa G Waktu itu Tapi si Fanny Belajar pribadi Dari Yarina Keras tambahan Sampai benar-benar dia bisa Rap gitu Jadi segitunya Dia pengen belajar Dan dia pengen Mengatasi tantangan Iya Yang itu Dan teman-teman yang lain juga Masih awalnya ada yang malu-malu Tapi lama-lama mereka berani juga Dan gen Gen baru maksudnya Teman-teman yang masih Agak baru Itu rata-rata Bahasa Inggrisnya oke gitu Iya kan Tapi ada yang suaranya Yang sedikit-sedikit kecil Jadi kita latihan Untuk Lebih pede lagi Untuk nyanyi Nah itu sesi latihannya Seperti itu Jadi kita lebih fokus ke pelafaran Tapi Sekaligus kita ngajarin Vocalizing juga Untuk bisa nyanyi Iya Sebenarnya kan kita Kalau nyanyi Kadang powernya suka kurang Itu kan otomatis Gara-gara nafas yang kurang Tersalurkan dengan baik Jadi kita kasih sedikit teknik Supaya itu lebih gampang Untuk dicapai Walaupun sayangnya Waktunya singkat banget sih Coba ini sebulan Kayaknya bisa lebih mantep lagi Cuman ini Kami hanya dikasih waktu Satu hari latihan Dan satu hari rekaman Iya betul Jadi Memang waktunya terbatas Tapi Bisa improve sih Dalam satu hari juga Ada sangat Ada banyak kemajuan Karena Memernya memang rajin Rajin dan passionnya ada Di situ Iya Sangat semangat gitu ya Untuk terus belajar Dan memberikan yang terbaik Betul sekali Untuk lagu ini Karena mereka juga Saya yakin Pasti selain antusias Ada cemas juga kan Iya Dan aku bisa merasakan Mereka itu ada Masing-masing itu Merasa tanggung jawabnya Untuk Single yang baru ini Karena Ini single original yang kedua Dari JKT48 Dan memang Babanya berat juga Buat mereka Dan mereka itu Sadar itu Sembilan orang yang terpilih Itu mereka itu Sudah ada bertanggung jawab Dan sudah siap mental Untuk bertanggung jawab JKT48 Semuanya Jadi Itu semangatnya Ada di waktu rekaman juga Iya Hari rekaman Nah itu dia Kita mulai dari pagi Sampai malam Ya betul Dan grup pertama ini Karena ada jadwal Dari member-membernya Jadi Utannya bukan kita yang tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton